Intro Pemirsa menjelang kepulangan Jama'ah Haji Klotter pertama pada 15 Juli 2022 Kementerian Kesehatan telah menyiapkan pendampingan kesehatan bagi para Jama'ah Mulai dari kedatangan di bandara, asrama hingga ke daerah masing-masing Hal tersebut disampaikan langsung oleh Susari dalam program FMB 9 yang disiarkan dari kantor Kemenkominfo Republik Indonesia Peltas Sekretaris Dijem Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkas Republik Indonesia Yudi Pramono mengatakan Persiapan Kemenkas dalam mengantisipasi penularan COVID-19 ialah menerapkan sistem screening kesehatan berlapis kepada Jama'ah Haji Mulai dari kedatangan hingga kepulangan serta melibatkan petugas dari berbagai instansi terkait Pada saat kedatangan, Kemenkas mempersiapkan tim posko kesehatan di bandara beserta sarana dan prasarana pendukung Untuk mengantisipasi kejadian darurat yang dialami Jama'ah Haji Kemenkas juga menyediakan petugas kesehatan di asrama haji yang terdiri atas petugas dari kantor kesehatan pelabuhan, dinas kesehatan Untuk men-screening gejala seperti suhu tubuh, antigen PCR, dan lainnya Bila Jama'ah dinyatakan reaktif antigen maupun positif PCR dilakukan isolasi Bila gejala ringan diisolasi secara terpusat, tapi bila sedang dan berat dirujuk ke rumah sakit yang telah ditetapkan Pada pengawasan kesehatan di tempat tinggal, Kemenkas membagikan kartu kuas padaan kesehatan Jama'ah Haji atau K3JH untuk keperluan screening Kemudian sampai Jama'ah Haji pulang sampai ke rumah Di asrama, kita juga sudah menyatakan tim yang terdiri dari petugas dari kantor kesehatan pelabuhan dan dari dinas kesehatan Berkaitan oleh dinas dan rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jama'ah Haji yang baru datang Jadi mereka melakukan screening secara keseluruhan Mulai pemeriksaan suhu, kemudian pemeriksaan gejala-gejala lainnya Dan apabila ini nanti ditemukan, maka akan dilakukan pemeriksaan hajutan Setelah absen selama 2 tahun, Kementerian Pertanian Akirea kembali melepas ekspor porang ke Tiongkok Sebanyak 110 ton porang senilai 4 miliar rupiah Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo melepas perdana ekspor porang ke negara Cina Ekspor porang ini dilakukan karena saat ini Cina telah membuka kembali pintu impor ke negaranya setelah 2 tahun ditutup Porang yang diekspor sebanyak 110 ton yang berasal dari pabrik porang PT Insan Agro Sejahtera di Dusun Panjojo Desa Lasang Barat, Kecamatan Palombangkeng Utara, Kabupaten Takalar Dengan nilai ekspor porang sebesar 4 miliar rupiah Kementerian saat ini sedang mengupayakan kerjasama dengan negara tujuan ekspor porang lainnya Dan melakukan upaya diversifikasi produk porang untuk meningkatkan nilai jualnya Karena porang tidak hanya dapat dikonsumsi sebagai makanan sehat Namun juga sebagai bahan kosmetik dan obat-obatan dalam dunia farmasi Berhasilnya Indonesia melakukan ekspor porang ke Cina ini merupakan usaha keras Dari pemerintah dan juga petani porang Dikarenakan Cina menerapkan kebijakan hanya porang dari daerah penghasil porang terbaik yang dapat diekspor ke negaranya Mentan mengatakan agar petani porang dapat berdarima keuntungan yang lebih besar Diperlukan peningkatan jumlah dan jenis produk turunan porang Menurut data dari Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sepanjang tahun 2018 hingga 2020 Ekspor porang ke negara Cina telah mencapai 152 ton Ekspor kita tahun lalu naiknya 38 persen pak Ekspor saja yang seperti ini naik kurang lebih 38,6 persen Itu nilainya 642.000 2020 naik 15 persen Nilainya 425.000 Badan Riset dan Inovasi menggelar pekan pemuda ilmiah riset dan inovasi ke-20 Untuk mendukung lahirnya ilmuwan muda di Indonesia Dengan hasil riset yang berkualitas Talenta muda Indonesia baik siswa maupun mahasiswa akan mengembangkan budaya riset dan meningkatkan kemampuan meneliti Melalui penelitian langsung di lapangan setelah mengikuti pekan pemuda ilmiah riset dan inovasi ke-20 di Nusa Tenggara Barat Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Edi Giri Rajman Putra menuturkan PRIN menjadi wadah untuk meningkatkan potensi putra-putri daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Untuk menjadi periset masa depan dan membangun mental nasionalisme anak-anak muda Penyelenggaran PRIN ke-20 merupakan kerjasama para pemangku kepentingan dan sebanyak 409 orang mengikuti kegiatan tersebut Yang terdiri dari 102 guru, 207 siswa dari 28 provinsi di Indonesia, serta 100 mahasiswa dari Dusa Tenggara Barat Selama proses penelitian, para talenta buda langsung dibimbing oleh para peneliti PRIN Untuk melakukan penelitian dan diarahkan untuk menanamkan sikap dan perilaku berwawasan ilmiah Rasa ingin tahu ilmiah dan pendekatan ilmiah Diharapkan ke depan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta proses penelitian selama mengikuti PRIN Dapat dikuasai oleh sumber daya manusia muda Indonesia secara luas dan merata Sangat berbeda dengan perasaan pilihan sebelumnya Karena apa? Pilihan tahun ini Pertama, melibatkan mahasiswa Dan yang kedua, juga melibatkan para komunitas penelitian riset di masyarakat Hal ini mencerahaskan fungsi PRIN yang memiliki skema-skema program dan pendanaan Untuk mendukung penelitian riset dan inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun penelitian riset di masyarakat Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Yang mendukung keselenggaraannya acara PRIN 2020 Tahun 2022 ini Dan mengajak semua pihak seluruh Indonesia untuk membangun human capital Bangsa ini dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan semacam PRIN Dalam kunjungannya ke Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Subang Presiden Joko Widodo mengimbau kepada para petani Untuk tidak ketergantungan pada satu jenis bahan-pangan saja Melainkan berbagai jenis pangan lainnya Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Balai Besar Penelitian Tanaman Padi ke Bupaten Subang pada 12 Juli 2022 Kunjungan Presiden tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan utamanya beras Presiden menyebutkan saat ini dunia sedang mengalami kekurangan pangan Maka Indonesia harus waspada dan memastikan kondisi pangan masih dalam kondisi aman Presiden juga meyakini selama 3 tahun Indonesia tidak melakukan impor beras Maka swasembada beras Indonesia akan segera tercapai Meski demikian Presiden Joko Widodo mengimbau kepada para petani Untuk tidak ketergantungan pada satu jenis bahan pangan saja seperti beras Namun masih banyak pangan lainnya yang dapat dikembangkan seperti sagu, sorgum, dan porang Ingin saya tekankan bahwa jangan juga kita ketergantungan hanya satu Beras saja Tetapi pangan kita yang lain juga masih bisa untuk dikembangkan lagi Baik yang namanya sagu, yang namanya sorgum, yang namanya porang, yang namanya jagung, yang namanya ketela pohon, dan lain-lainnya Ini masih memiliki peluang untuk kita tingkatkan produksinya Pemirsa Usai Jidah kami akan kembali dengan informasi penguatan data sektoral Kalimantan Selatan melalui satu data Banua Usai Jidah Pemirsa Usai Jidah Pemirsa Usai Jidah